Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wafi Fishyarhi Shatibiyah. Syarah dari Matan Shatibiyah atau yang biasa kita kenal dengan Matan Shatibiyah. Nama aslinya adalah Hirzul Amani. Kita sudah sampai, masih membicarakan pendahuluan dari Syekh Abdul Fattah Al-Tati Rahimahullah. Kita lanjut di paragraf berikutnya. Sedangkan berkenan dengan kiraat sab'at. Atau al-kiraat sab'at. Dan hubungannya dengan sab'at atau ahruf atau tujuh huruf. Sebagian manusia, maksudnya sebagian ulama melihat atau memandang. Atau al-kiraat atau sebagian manusia ya di sini ya. Sebagian menyebutkan ya. Umat ini menyebutkan. Bahwasannya, sesungguhnya satu kiraat itu adalah salah satu dari imam kiraat yang tujuh. Ya, satu imam kiraat itu adalah salah satu diantara tujuh huruf. Al-madkurati fil hadis. Yang telah disebutkan di dalam hadis. Faya z'amu atau faya z'amu za'amu 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 ya. Faya z'amu anna kiraat tanafi' Faya z'amu anna kiraat tanafi' Mereka menyangka, sesungguhnya kiraat imam na'fi' Hia harfun. Dia adalah satu huruf. Wa kiraat bani kasir. Dan kiraat imam ibn kasir hia harfun afar. Itu satu huruf yang lain. Wa hakada kiraatu bakil kurra isalah. Dan demikianlah sisa dari imam kiraat yang tujuh. Maksudnya selain imam na'fi' Imam ibn kasir berarti diantaranya siapa? Abu Amar satu huruf. Ibn Amir satu huruf. Seperti itu. Itu menurut sebagian manusia. Atau sebagian orang mengiranya seperti itu. Kulu kiraatin min ha' harfun min al-ahrufis sab'ati' Jadi setiap kiraat darinya Itu adalah satu huruf diantara tujuh huruf. Dan pendapat ini atau pandangan ini jauh dari kebenaran. Kata beliau. Dan menyelisihi ijma Dengan sebab-sebab yang banyak. Atau dengan beberapa sebab. Ahammuha yang paling utama darinya Annal ahruf as-sab'ata' Rasanya tujuh huruf. Nazalat fi awwalil amri. Yang turun pada pertama kali. Littaysiri alal ummati. Untuk memberikan kemudahan bagi umat. Summa nasakhal kathir min ha' bil'arudatil akhira. Nah kemudian dinasakh banyak. Darinya. Bil'arudatil akhira. Ketika masa-masa kemudian. Begitu ya. Mimma hadda bil khalifati Osman ibn Affan. Dari apa-apa yang sudah ditetapkan. Pada masa khalifat Osman. Ila kitabatil masahif. Kepada tulisan mushaf. Allati ba'asabiha ilal amsari. Yang dikirim ke setiap wilayah. Ke banyak wilayah. Dan membakar semua yang selain. Sudah ditetapkan pada masa khalifat Osman. Nah seperti itu. Sehingga. Kalau dari sini berarti. Bisa kita pahami. Ada banyak. Ada banyak kiraat. Begitu. Tapi yang ditetapkan pada masa itu. Itu yang. Yang apa. Yang sekarang kita gunakan. Dalam sepuluh kiraat yang mutawatirah. Ini salah satu. Sebab kata beliau. Tidak tepat kalau. Tujuh kiraat itu adalah tujuh huruf. Ataupun sebaliknya. Tujuh huruf itu adalah tujuh kiraat. Dan yang benar. Anna kiraatila immatasab'ah. Anna kiraatila immatisab'ah. Sesungguhnya. Kiraat imam yang tujuh. Balil ashrat. Bahkan sepuluh. Allati yaqra'un nasu biha al-yauma. Yang umat saat ini membaca. Dengannya. Hiya juz'un minal ahrafisab'ati. Ia adalah bagian dari tujuh huruf itu. Allati nazala biha al-Quran. Yang dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran. Wa warda fiha al-hadis. Dan. Sebagaimana. Yang sudah disebutkan di dalam hadis. Yang berkenan dengannya. Unzil al-Quran wa al-sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan atas tujuh huruf. Wa gairuhu minal ahadis. Dan juga selainnya dari hadis-hadis yang ada. Wa hadihil kira'atul asru. Jami'aha muwafiqatun likhati mushafin minal mushaifil osmaniyah. Dan sepuluh kira'at ini. Semuanya. Semuanya. Muwafiqatun itu sama. Likhati mushafin. Dengan tulisan mushaf. Dari mushaf-mushaf osmani. Itu maksudnya mushaf osmani adalah mushaf yang telah ditetapkan. Mushaf-mushaf yang telah ditetapkan pada masa khalifah osman. Allati ba'asa biha osmanu. Yang dengannya Allah. Apa? Yang dengannya osman. Ya. Khalifah osman. Sahabat osman. Mengirim ilal amsari ke banyak wilayah. Ke beberapa wilayah. Pa'andaan ajma'ah sahabatun. Ya. Setelah para sahabat. Mengkodifikasikan. Mengkumpulkan alaiha. Atasnya. Wa'alat dirahi kullu ma yukharifuha. Ya. Jadi setelah para sahabat mengkumpulkannya. Dan juga telah ditinggalkan. Ataupun telah dihilangkan. Telah dinasak. Wa'alat tarah. Jadi sudah di. Di apa namanya. Sudah ditinggalkan. Begitu ya. Nah. Setiap apa saja yang menyelesihinnya. Jadi sudah tidak dianggap lagi. Nah. Demikian. Ya. Subhanahu. Subhanahu. An yusabbitan. An yusibbani. Ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran. Ala hadhal amali. Al jalili. Atas amal yang mulia ini. Biqadri mali. Fihi. Ya. Sesuai dengan kemampuan yang telah aku curahkan padanya. Min husni niati dari niat yang baik. Wa nubalatul qasdi. Wa nabalatul qasdi. Dan sampainya tujuan. Wa an yam nahuni al-ikhlas. Dan Allah memberikan kepadaku keikhlasan al-da'imu yang abadi. Li khidmati kitabihi al-majid. Untuk berkhidmat kepada kitab al-majid. Ya. Kitabnya yang al-majid. Ya. Kitabullah. Ya. Wa yaj'alahu syafi'an li yaumiddin. Ya. Yaumiddin. Dan semoga Allah menjadikannya. Ya. Syafaat bagiku. Pada hari pembalasan. Fahuwa hasbiya wa ni'mal wakil. Ya. Dan Allah lah tempat bersandar dan meminta pertolongan. Ya. Qadimul al-ilmi wal-qur'an ditulis oleh pelayan ilmu-ilmu al-qur'an. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada syarah ya dari setiap baik yang telah ditulis syarahnya oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Dan matanya telah ditulis oleh al-imam Asyatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ut-taqdimi lishatibi. Lishatibiyah wa bayanu rumuzuha. Ya. Ya. Pendahuluan dari al-imam Asyatibi. Dan penjelasan tentang rumus-rumus yang ada di dalam matan Asyatibi. Qala nazimu radiyallahu anhu berkata penulis nazam yaitu lima masyatibi. Semoga Allah meridui atas beliau. Wa rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Yang pertama. Bada'atu bi-bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa ma'u'ilah. Bada'atu bi-bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa ma'u'ilah. Ya. Kalau di sini masih agak mudah ya. Ya. Saya memulai dengan bismillah. Ya. Ketika menyusun nazam ini. Pertama-tama ya. Baraka. Mengharapkan baraka. Rahmat ya. Dan rahim. Dan juga pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke. Syarahnya. Al-bad'u wal-ibtidau bi-makna wahid. Ya. Al-bad'u permulaan ya. Sama. Ibtidak juga permulaan. Jadi maknanya sama ya. Bi-makna wahid. Ya. Badak tu atau abtadi'u ya. Oke. Itu sama saja. Bada'a ibtada'a sama ya. Wa nazmu masdarun uridu bihil manghum. Dan nazam itu adalah bentuk masdar. Yang maksudnya adalah manghum. Yang dinazamkan. Nazam itu yang dinazamkan. Yang dibuat nazam. Wa tabaraka tafa'ala minal barakati. Ya. Dan tabaraka. Baraka. Ya. Itu. Wazan dari tafa'ala. Itu. Dari kata al-barakatuh. Ya. Kata barakah. Wa hiya ziyadatul khairi wa kasratihi. Ya. Ya. Maksud dari barakah. Itu adalah bertambahnya kebaikan. Dan semakin. Apa. Semakin banyak. Ya. Ya. Semakin bertambah. Dan banyaknya kebaikan. Wa rahmanu rahimu. Ya. Wasfani mustaqani minal rahmati. Dan kata al-rahman. Atau lafat al-rahman. Dan lafat al-rahim. Itu adalah dua sifat. Yang terbentuk dari kata rahmah. Ya. Kasih sayang. Bima'nal ihsan. Wal in'am. Ya. Maknanya adalah kebaikan. Ya. Al-ihsan. Wal in'am. Ya. Yang memberikan kenikmatan. Artinya kasih sayang. Biasanya kita terjemahkan. Al-rahman. Yang punya pengasih. Kemudian al-rahim. Penyayang. Maksudnya. Wa yuradu bil wasfil awwal. Al-mun'im. Ya. Dan dimaksudkan sifat yang pertama adalah. Al-mun'im. Yang memberikan kenikmatan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Artinya pengasih. Ya. Bijalailin ni'ami. Wa az'a'imihah. Ya. Dengan. Apa namanya. Dengan ni'matnya yang mulia dan agung. Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil wasfil sani. Al-mun'im. Bidaqa'iqihah. Ya. Dan sifat. Ya. Yang kedua. Ya. Sifat yang kedua. Juga sama. Pemberi kenikmatan. Tapi. Bidaqa'iqihah. Bidaqa'iqihah. Lebih dalam lagi. Lebih khusus lagi. Dakiq. Ya. Lebih dalam lagi. Ya. Kemudian. Yang berikutnya. Wal. Mu'ila. Ya kan. Wal-maw'ila. Al-marja. Ya. Kembalinya kemudian. Al-malja. Ya. Jadi maksud ma'ila adalah. Al-malja. Kata saya. Abdul Fatal. Al-Qadih. Ya. Al-malja artinya tempat. Tempat berlindung. Ya. Tempat. Perlindungan. Sama ya. Malja. Ya. Mau'ila artinya tempat. Tempat berlindung. Jadi. Kalau dikatakan. Wa'u'ila dan Allah adalah. Sebaik-baik tempat. Berlindung. Ya. Atau meminta. Bantuan. Ya. Itu. Makna ma'u'ila. Ya. Wal-makna. Dan maknanya dari perkataan. Atau dari baik ini. Annahu. Ibtada'a. Ya. Nazamahu. Ya. Jadi beliau memulai. Nazamnya. Bil basmalati. Dengan. Basmalah. Dengan menyebut nama. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lama sytamalat alaihi minal ma'anil jullah. Ya. Ya. Berkenaan dengan. Kandungan. Ya. Dari makna-makna yang. Yang agung. Ya. Yang ada di. Lafad ini. Ya. Ya. Sifatul ula. Dan syifat yang tinggi. Lillahi rabbil alamin. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maw'ilul rajin. Ya. Tempat berlindung. Ya. Bagi orang yang berharap. Wa mulazul la'ji'in. Ya. Wa mulazuh. Mulazuh. Ini apa ini? Mulazuh. Ya. Mulazuh. Ya. Artinya sama tempat. Berlindung. Atau malazuh. Wa malazul la'ji'in. Ya. Tempat berlindung. Bagi orang yang meminta perlindungan. Ya. La'ji'in. Ya. Sama ya. La'ji'in. Wa malazul la'ji'in. Jadi tempat berlindung. Bagi orang yang meminta perlindungan. Atau meminta pertolongan. Ya. Jadi ini. Baik yang pertama. Ya. Bahwasannya. Lima masyatibi. Memulai dengan. Dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui namanya. Melalui sifat-sifatnya. Yang mulia. Supaya dimudahkan di dalam. Menyusun baik-baik ini. Ya. Rabbi ala'l-rida. Ya. Kalau kita iramakan. Ya. Wa sannaytu sallallahu rabbi ala'l-rida. Muhammad dal muhda ilan nasi mursala. Ya. Wa sannaytu sallallahu rabbi ala'l-rida. Muhammad dal muhda ilan nasi mursala. Ya. Kalau diramakan. Oke. Sannay ya. Nogomuhu bis sholati. Ya. Sannay disini memuji. Tau. Bisa juga sannay ya. Artinya. Maksudnya yang kedua. Ya. Jadi. Diartikan yang kedua disini ya. Itu. Dikarenakan. Tadi yang pertama adalah. Memulai dengan. Basmalah terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya. Ya. Yang sana. Nogomuhu ya. Bagian yang kedua. Dari nazom ini. Ya. Bis sholati ala rasulillahi muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dengan bersalawat. Kepada. Rasulillah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ladhi ratadahu allahu azza wa jalla lin nubuwati. Yang Allah meridai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kenabian. Wa ba'asahu hadiyatan li'ibadihi. Dan. Mengirimkan. Ya. Atau mengutis. Ya. Sebagai hadiah. Sebagai pemberian. Ya. Untuk hamba-hambanya. Ya. Wasitatu. Ya. Wasitatu. Bainahum. Wabayna khalikihim subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasitatun. Wasitatun. Bainahum. Ya. Perantara. Antara mereka. Wabayna khalikihim. Dan antara penciptanya. Yaitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebagai penghubung. Antara. Seorang hamba. Dengan penciptanya. Ya. Wa'itratihi. Ya. Thumma sahabati. Thumma man talahum alal ihsani bil khayri wubbala. Wa'itratihi. Thumma. Wa'itratihi. Ya. Jadi. Ya. Makan. Wa'itratihi. Thumma sahabati. Thumma man talahum alal ihsani bil khayri wubbala. Ya. Jadi. Makan begitu. Ya. Uttratun nabi sallallahu alaihi wasallam. Uttrat. Ini maksudnya adalah keluarganya. Ahluhu. Ya. Uttratun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahluhu. Ya. Ya. Al-Adnuna. Ya. Ya. Keluarga. Ya. Dari keturunan Adnan. Al-Adnun. Ya. Wa'asyiratuhul akrabun. Dan. Kerabatnya yang dekat. Wa'asyiratuh. Wa'asyiratuh. Ya. Jam'un sahabi. Dan. Sahabat adalah jam'un dari sahabi. Ya. Wa'uwa man sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma'ata'ala dhalika. Ini definisi dari sahabat yaitu ya. Adalah yang membersamai nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mu'min. Kemudian wafat dalam keadaan mu'min juga. Ini apa namanya definisi sahabat. Artinya orang yang bertemu dan membersamai Rasulullah. Kemudian beriman kepadanya. Ya. Kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai wafat pun dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa talahum taba'ahum. Dan juga talahum. Orang yang mengikutinya. Talahum taba'ahum. Jadi orang-orang yang mengikutinya. Mengikuti nabi, para sahabat, dan keluarganya. Kemudian. Wal-wubbala jam'un wabil. Wubbala adalah jama' dari wabil. Wahual matarul ghazir. Jadi wubbala itu dari kata wabilun. Artinya. Wahual matarul ghazir. Yaitu hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras. Artinya. Limpahan karunianya begitu besar. Yakni. Sallallahu kathalika. Maksudnya adalah. Semoga Allah SWT. Memberikan salawat. Juga. Kathalika. Ala itratin nabi. Atas keluarga nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabatihi. Dan juga atas sahabatnya. Wa ala mentabi'ahum. Waqtadabihim. Dan juga atas setiap orang yang mengikuti. Dan mengambil suri tauladan. Mencontoh. Ya. Fi'amalihim dalam amal-amal mereka. Wa akhlaqihim. Dan juga akhlak-akhlak mereka. Ala qawni sahabati. Wa tabi'in. Ya. Sebagai mana. Ya. Keadaan para sahabat. Wa tabi'ina. Mushabbihina. Bilma'taril ghazir. Ya. Semuanya. Kepada nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya. Pada para sahabatnya. Dan juga kepada orang yang mengikuti. Dan mencontoh mereka. Dalam amal. Akhlaq. Ya. Sebagaimana. Para sahabat. Ya. Sebagaimana. Amal dan akhlaq sahabat. Dan juga tabi'in. Mushabbihi nabil mataril ghazir. Ya. Yang memakan. Ya. Limpahannya seperti. Hujan yang deras. Ya. Fi'kas rati khairin. Ya. Pada banyaknya. Kebaikan. Fi'kas rati khairihim. Wa'amumi naf'ihim. Dan juga keumuman. Manfaatnya. Artinya. Limpahan karnia. Rahmatnya. Yang banyak. Dada Allah SWT. Semoga tercurah kepada nabi. Keluarganya. Para sahabatnya. Dan juga. Semua orang yang mengikutinya. Ya. Baik. Mungkin sementara. Sampai ini dulu. Insya Allah kita sambung lagi nanti di pertemuan berikutnya. Bi'idnila ta'ala. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan. Boleh ditanyakan di kolom komentar. Ya. Atau ada. Hal yang perlu dikoreksi. Silahkan disampaikan di kolom komentar. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah. Bi'hamdik. Ashadu an la ilah ilanta. Astaghfirakatuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala nabina Muhammadin. Wa'ala alihi wa ashabihi. Wa mantabiahum bi'asanin ilayu middin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.